Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melaporkan total jumlah kunjungan wisatawan yang masuk di lima objek wisata di Kabupaten Pangandaran, terekap mulai hari Minggu, 23 April 2023, sampai hari Senin, 24 April 2023. Jumlah total kunjungan wisata di lima destinasi tersebut sudah mencapai 206.354 pengunjung, di antaranya, pada hari Minggu, 23 April 2023, jumlah kunjungan di lima objek wisata mencapai 92.485 pengunjung, dengan rincian, di objek wisata Pantai Pangandaran Kunjungan Wisata. Yang masuk mencapai 69.332 pengunjung, di objek wisata Pantai Batu Karas mencapai 14.503 pengunjung, kemudian di Pantai Karapyak mencapai 5.172 pengunjung, di Pantai Batuhiu mencapai 2.761 pengunjung dan di Green Canyon mencapai 717 pengunjung. Pada hari Senin, 24 April 2023, jumlah kunjungan di lima objek wisata mencapai 113.869 pengunjung, dengan rincian, di objek wisata Pantai Pangandaran Kunjungan Wisata mencapai 82.153 pengunjung. Pantai Batu Karas mencapai 18.752 pengunjung, di Pantai Karapyak mencapai 7.076 pengunjung, Pantai Batu Hiu mencapai 4.894 pengunjung dan di Green Canyon mencapai 994 pengunjung, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Tonton Guntari mengatakan, kunjungan wisata per hari Selasa 25.04.2023 juga cukup ramai, hari Selasa 25 April 2023 sampai pukul 9 WIB, jumlah kunjungan wisata di Pantai Pangandaran Baru di angka 8.955 pengunjung, di Pantai Batu Karas Baru mencapai 1.320, Pantai Karapyak Baru 865. Pantai Batu Hiu Baru 513 dan di Green Canyon Baru 44 pengunjung.